Ben N.P. Sumsel melakukan pemusnahan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 13 kg dari tangan 3 pengedar narkoba jaringan internasional. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan mengikus pengendali jaringan narkoba jenis sabu di wilayah kota Palembang. Pengungkapan kasus narkoba ini dilakukan Ben N.P. Sumsel pada 9 Juni lalu saat dengan menangkap seorang kurir saat pengembangan pada 14 Juni petugas kembali menangkap seorang pengendali narkoba membawa 10 kg sabu di jalan Palembang, Jambi. Dan terakhir petugas kembali meringkus kurir dengan barang bukti 3 kg sabu hingga total keseluruhan mencapai 13 kg sabu-sabu yang dikemas dalam bungkusan besar 1 kg. Ketikanya merupakan satu jaringan narkoba yang diduga dikendalikan dan masuk dalam jaringan narkoba internasional. Proses pemusnahan 13 kg sabu dilakukan Ben N.P. Sumsel pada Kamis pagi dengan cara memblender sabu. Sebelum dimusnahkan, narkoba terlebih dahulu dicek kandungan dan keasliannya. Pemusnahan sabu yang mencapai harga miliaran rupiah ini dilakukan bersama stakeholder di depan gedung Ben N.P. Sumatera Selatan. Sebagian barang bukti disisikan untuk proses persidangan. Padahal Jawa terlebih dahulu, tidak mengambil penjagaan rupiah ini dapati terlebih dahulu. Ya, gantian ya. Terima kasih. Tahun 2024, kemudian terakhir kita mengembangkan untuk pengendali yang ada di Palembang, Kota Palembang ini dengan inisial MA pada tanggal 13 ini kita berhasil amankan. Jadi secara pintas sudah saya sampaikan pada rekan-rekan Madinia, karena ini kasus narkotika ini bermula dari laporan informasi yang kita dapat, kemudian kita lakukan pendalaman. Sekarang pendalaman kita berhasil menangkap di jalur Palembang-Jambi, desa Letang. Jadi hasil dari penangkapan itu kita dapatkan tersangka inisial S dan satu tas warna hitam. Dan setelah kita lakukan penelidahan, kita temukan satu tas warna hitam berisi 10 bungkus besar. Itu kita belum timbang, kurang lebih sekitar 10 kg. Kemudian dari hasil interogasi dan pengembangan, kita bisa mengamankan dengan kontrol delivery, mengamankan tersangka inisial RH dari pengembangan itu. Kemudian dari RH, karena kita lakukan penggeledahan, penangkapan pada saat itu, itu lokasi pas di samping kantor Kejaksan Tinggi Sumatera Selatan, pas yang rumah-rumah kubuk-kubuk itu, mungkin disitu ada tempat pembakaran arang, terus ada tempat jual bensin sama memompah ya, tampol ban itu. Dan disitu kita bisa amankan kurang lebih 3 kg, 3 bungkus. Ya, 3 bungkus. Kemudian dari hasil interogasi, pendalaman, tersadar persangka inisial RH, kita dapatkan RH ini dikendalikan oleh salah satu orang yang ada di Kata Palembang dengan inisial MA. Ya, inisial MA ini kemudian kita lakukan pengejaran, tetapi pada tanggal 9 itu MA berhasil melalui sendiri. Ya, kaburlah. Kita terus lakukan pantauan, monitoring, dan akhirnya kita mendapatkan informasi. Pesangka MA ini ingin pulang ke kampungnya, kan? Tuh apa? Imba ya? Imba. Oke-nya Kayu Agung, ya? Oku Timur. Oh, ulangi. Oku Timur, sorry. Oku Timur. Nah, jadi perjalanan itu, tim dari BNN P. Sumso berhasil mencegat dan kita tangkap di jalan Kayu Agung. Dari Palembang Sumatera Selatan, Tim Liputan Palembang Meru TV mengabarkan.